Sidang kasus penipuan dan pencucian uang dengan terdakwa taat pribadi kembali digelar di pengadilan negeri Surabaya, Rabu Siang. Dalam sidang ini jaksa penuntut umum memamerkan uang dolar senilai 35 miliar rupiah kepada majelis hakim. Meski uang dinyatakan asli, namun uang tersebut ternyata sudah tidak berlaku. Sidang lanjutan kasus penipuan dan pencucian uang yang dilakukan taat pribadi dengan pelapor Muhammad Ali, warga kudus Jawa Tengah kembali digelar di pengadilan negeri Surabaya, Rabu Siang. Kali ini taat pribadi tanpa dirampingi tim pengacaranya. Untuk meyakinkan hakim, jaksa penuntut umum membawa 3 koper besar berisi uang dolar senilai miliaran rupiah. Uang yang diserahkan taat pribadi ke Muhammad Ali ini lalu dibeber dan dipamerkan ke majelis hakim. Meski dinyatakan asli oleh Bank Indonesia, namun mata uang asing tersebut ternyata sudah tidak berlaku lagi di negaranya, yakni Afrika Selatan dan Zimbabwe. Bukan palsu, uang kertas, tapi sudah tidak berlaku. Seperti uang kertas kita yang lama, yang kita kalau beli di kantor pos, acara pernikahan, seperti itu. Jadi nilai 100 bisa mempunyai nilai jadi 2.000 atau 100.000. Dalam perkara kali ini, taat pribadi dijerat pasal 372 dan 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan dan penipuan. Atas dakwaan ini, taat pribadi akan berkoordinasi dengan tim pengacaranya. Cidangnya nanti gimana? Rancar. Tadi ada... Tengah cidang berusaha itu seperti apa? Nanti kita berusaha bagaimana enaknya. Muhammad Ali sendiri merupakan mantan penasihat hukum taat pribadi. Ia melapor ke Polda Jatim sebagai korban penipuan dengan kerugian 35 miliar rupiah. Uang tersebut sebagai dana talangan, di mana sebagai gantinya Muhammad Ali diberi 3 koper mata uang asing senilai 65 miliar rupiah. Karena ragu akan keasliannya, Muhammad Ali pun akhirnya melapor ke Polda Jatim.